Memang masakan hasil dari mereka lebih enak ya? Hmm? Iya gak sih? Dari mereka langsung Kayak kita beli di Molkeba Ramen dari mana? Jepang Kita dimana? Hongkong Good morning sunshine Kembali lagi dengan gue Mike disini Dan anda siapa? Oh iya Kita... Oh enggak, kita sama Roland Dan gue sekarang baru banget sampai di Hongkong Ini hari pertama Gue gak mau panjang-panjang buat opening disini Karena isi konten yang kali ini Itu cuma full mengisi perut Jadi gue akan merangkum dan mengemas Apa aja yang gue makan bersama Roland di Hongkong ini Ada satu kegiatan yang gue kontenin Yaitu ke Disneyland Nanti ada di video selanjutnya Dan hari ini gak ada yang kameramenin gue Ini semuanya full pake tangan dan HP gue sendiri Jadi tolong ditonton dan mohon maaf Kalau kualitas videonya keluar bagus Selamat datang di Hongkong Selamat datang di Hongkong Jadi makanan pertama kita di Hongkong adalah 7-Eleven Gue pesan Beef curry Roland pati kecap Disini gila-gila recycle pak Sendoknya dari kertas ini cu Udah meleot begini Buat fast food di Sevel ini oke Harganya 32 dolar Sekitar 64 ribuan Babi gimana? Komposisinya pas pak Lemaknya segini nih Dagingnya segini jadi balance Kalian kan kita dapat lemaknya banyak banget ya Ini oke bro Aku coba satu ya Bebek kecap ini Manis banget Lu gak akan dapetin bebek kecap Yang kayak di Indonesia disini Karena pasti kecapnya beda Ini kecapnya tuh Lebih manis Dan Ini bunga lawangnya kenceng banget Bah että Tepat pertama Yang kita ia dengerin Oke... Enggak Ini tempat kedua Ya tempat kedua Oke.. jadi di sebelah Hotel kita ada krä dani mie Karting ini terkenal ya Terkenalnya Ya ini terkenal juga Tidak 획 Cro gym Ya TONY 两 Berapa mikro gym Dua mo** Apa itu? esta Oh lested Eh, pork? Kamu ada pork? Oke. Oke. Spicy, spicy. Spicy, oke. Nice. Oh, ya. Oke. Kita coba, kita coba. Wangi rempah Chinese-nya itu... ...kena sih. Dia mie-nya kayak bihun, ya? Tapi dia lebih tebal gitu. Apa aja lagi aku pakai sumpit. Ini sapi, Pak. Kayak kuah kaldu gitu. Ada rasa kari-nya. Basu-nya mirip. Basu-nya ini sih. Engga sih? Iya sih, pentol. Eh, itu beda pentol, Pak. Beda-beda. Ini gue nggak tahu nih. Ini kayaknya daging. Kayaknya beda-beda daging gitu. Gue nggak tahu ini halal atau nggak. Ini kayak babi deh. Tangan gue satu, negara-negara. Satu ambil makan, Pak. Wah, ini dagingnya sih. Ini dagingnya oke punya sih. Lembut. Memang masakan hasil dari mereka lebih enak ya? Hmm? Iya nggak sih? Dari mereka langsung. Oke, kita beli di mall, coba. Ramen dari mana? Jepang. Kita di mana? Hong Kong. Oke, akhirnya kita menemukan salah satu restoran. Tapi ini kayaknya bukan restoran ya. Ini kedai. Tapi ini misilin star. Namanya Cheung Hing Ki Shanghai Pan-Fried Buns. Dia itu kayak pangsit. Tapi isinya sup. Jadi kita kembali lagi mendapatkan restoran yang tidak ada tempat duduknya. Pokoknya kita pesan dulu. Nggak tahu makannya di mana belakangan. Kita harus ngantri, Pak. Dimarah-marahin kita coba tadi, coba. Di mana kita akan makan yang ini? Ya tunggu orang. Gua mau mesen nginum tadi kan? Nah, tapi takut dimarahin. Bahan? Bahan banget. Culture shocknya parah di sini. Tadi persatunya itu harganya 46 Hong Kong dolar. Berarti sekitar 92 ribu. Ya, 92 ribu. Satu ini. Isinya 4. Kalau di Jakarta, dimsum 4. Isinya 15 ribu. Cap jep jep panah yang beruntung. Oke ini. Ini kayaknya itu digoreng, Pak. Digoreng? Kayaknya kulit pangsit. Tapi panas so. Bagus nih bareng, bro. Bagus nih bareng, Mbak. Gila. Digit langsung. Kok bisa sih? Kan udah gua bilang. Ini isinya sop, Pak. Black travel oke deh. Ini oke. Oke. Mantep ya? Mantep. Dia masaknya gitu. Dia nggak di.. Namanya di pan. Di pan. Tentu aja. Bawahnya tuh keras sih. Tapi kerasnya yang enak. Lumir di mulut. Lu akan coba sih. Makannya langsung. Utuh. Isinya udang. Sugi. Makan langsung mulut ya. Utuh kayak gini. Boleh. Itu sensasinya beda, Pak. Di sini nggak ada, Pak. Dari tadi gua nyatain ya. Kanan, kiri. Dari tadi nggak ada yang makannya. Langsung. Utuh gitu. Nggak ada. Digigit. Jadi pada muncret-muncret. Tapi kalau dimasukin ke mulut semua. Meledak kayak bau matum. Oke. Ini hari kedua. Dan ini udah malem. Sekarang kita akan makan di restoran Chinese yang lumayan legend dan terkenal banget. Namanya Oiman Sang. Kayaknya semua orang tuh ke Hongkong pasti makan ini. Tapi lu lihat. Wah ngaco sih ini. Wah. Bang. Sini-sini. Kalau kita ngantri panjang-panjang, kita datang jauh-jauh. Kalau nggak sampai dapat makanan. Lihat aja, Bang. Lihat. Gue rela sih, gue rela sih. Jadi kita ngambil nomor antrian. Kita... Jadi kita lagi ngambil nomor antrian. Sekarang pasti nomor 52. Oke. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kita udah berhasil masuk, dan udah berhasil dapet meja. Dan orderan pertama kita adalah bir. Dan ada tau yang berinisiatif untuk memesan bir ini siapa? Sudah pasti dong SA? Ya. Kira-kira dari kira-kira di sini. puisque ijauh dan teman dengan pilihan. Bang. Iya sih, rata-rata badai, kira-kira situ. Ini gak tentu untuk bisa. Ini jauh banget semua. Itu harus masuk inggung. What's for? siapa tau brud? ga ada disini bebas tau ngomong tau brud iya gapau tau brud? hai tau brud? hai tau brud bong makin jurur di tempat saya kepen wala 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 kenapa kita pesan yang skol? karena ini paling buruk ciss ciss ah rasanya kayak bir bintang enggak 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 kita coba sambung sesuatu deh ah anjas sikat dong sikat dong mantap weh habis kerja capek-capek makan enak sama bir okeh jadi pesanan kita sudah datang ini anak dari tadi gila-gila bersembir terus ya ini kita nasinya pake nasi goreng karena semua pada mesen nasi goreng nasi goreng harganya 78 dolar ini katanya favorit nih ini beef fried sama kentang gitu harganya 138 dolar coba duluan amin kita pake doa dulu okeh nah ini dia ya siasih wah ini namanya sweet and sour pork kalau orang Indonesia makan kurang asin kurang asin kurang asin menurutku ya kita akan mencoba nasi gorengnya dulu ih ada udangnya co dibawah tuh ah jekot ini bumbunya enak 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 kan hmm bawangnya daunnya hmm daun bawangnya tuh masih bisa keres-keres gitu loh nah ini udah kerasa macin sama sekali pak gak ada kan emang enaknya tuh enaknya kayak dari kecap asinnya tapi nya si goreng itu identik dengan ngicin enggak ini nih kayaknya dia udah pake minyak-minyakan pak entah minyak bawang entah minyak babi entah minyak ayam jadi semua mejanya rata-rata nasinya tuh pake ini jarang yang pake nasi putih ada yang pake nasi putih tapi gak banyak bahkan sengaja dibuat gak terlalu asin mungkin supaya bisa dibakan pake laur coba ya ini kecap asinnya sih ini soy sauce beneran beda sama kecap asin di Indonesia even kecap asin yang angsa yang sering kita lihat di abang-abang ngasih goreng beda sama itu bangau angsa angsa kecap asin kecap asin bujang bukan kecap manis tadi kalian lihat sendiri setelah digoreng cuman disirem-sirem pake kecap asin abis itu langsung disurfing wah kacau bife tender banget pak ini beef rasanya itu cuman sapi sama asin dari kecap asin walaupun cuman kecap asin sama rasa sapi justru itu yang ngebuat ini rasa sapinya itu keluar banget coba dalam coba nah nih nih ini mantep nih ini bite-nya mantep nih nah empuk pertama pasti empuk ini namanya tender kalo disapi itu tender dia agak ngelawan dikit biasanya agak keras ya si sapi iya and then pertama kali kumakannya aku inget apa pak si taco si taco yang barbecue ya iya 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 biasa manis Oke sekarang gue udah nyampe di Kam Wah Cafe Ini tuh terkenal banget di Hong Kong Tepatnya di Mongkok Kam Wah Cafe ini terkenalnya itu dengan roti butternya sama milk tea-nya Atau kopi gitu gue kurang paham Gue kurang banyak pelajarin Tapi kita langsung liat aja di dalam Let's go! Ini roti-nya dalam mereka Namanya itu pain apa buttercream Coba bukanya Butter? Iya Oh, Inyang Ini tea atau kopi? He, kopi Oh, tea dan kopi berdua? Iya, iya, iya Dan suko Oh, suko Oke, oke, oke Terima kasih Terima kasih Oh, ternyata lembut Tapi tetep merat ya pak Ini kayaknya gula Tapi gula khusus gitu Enak banget kok Rasan mentega ini juga enak banget banget Oke Iya, very good Hmm, menurut ya Ini tega Betulnya ini mentega? Iya Tapi kok sosnya kayak nggak makan mentega ya? Iya Menteganya itu yang bisa dimakan gitu ya? Hmm Langsung aja nikmati minuman Ini katanya kopi, teh sama susu digabung jadi satu Tiga sih Tiga-tiga wanginya ada pak Strong kopi ini Itu dibalut sama kelembutan rasa susunya Sama rasa tehnya Kok aku nggak bisa deskripsikan ya? Apa, lidahku ya? Kopinya strong nggak? Nggak Kopinya dapat Nggak usah dipasak? Nggak, maksudku Dalam arti Aku belum pernah coba ini Aku nggak bisa deskripsikan rasanya Oke Bisa Oke, it's okay Makan ini roti sama ini Itu udah kompleks banget Aneh Oh Ini lupa Oh, maple Maple syrup Oke, siap-siap Kayaknya telur dadar ini Udah sirannya Oh Wah Tapi nggak kerasa telur banget Masa? Hmm Cobain Enggak Udah gila Enggak Melornya kerasa Kenapa sih? Hmm Ini tuh kayak Makanan lo tau kan? Makanan yang di tengah-tengah Ya, kuris sama manis Jadi satu Nah, ini tiba-tiba makanan yang kayak gitu Ini kejuara sih buat Iya Ini last bite dari roti sederhana ini Ini baterai banyak Oke, jadi ini makanan terakhir kita Sebelum kita pulang ke Indonesia Look on Kui Dim sum Letaknya ada di gedung HSBC Dia di lantai dua Pulp Enggak dong, enggak dong Masa masuk banget Lu mau nambung? Kayaknya di sebelah sini deh Mana ya? Ini ya? Ini kah? Atau ini kah? Mister Is it look on Kui? Iya Oh, paham iya? Oke, siap-siap Oh, dari sini Kita sampe ini terkenal banget sama dim sumnya Dan ini legend, pak Let's go Wow It's okay banget Wow Ini Hongkong beneran Hongkong sih Ini Hongkong beneran Hongkong sih Gue bilang kan, ini Hongkong banget Oh, oke Oh, di sini Oh Halo, mister Ini karena rame banget dan Hongkong banget vibe-nya Kita harus sharing tempat, pak Tapi gue masih bingung ya, cara pesannya gimana Cuma dikasih ini doang Cuma dikasih ini doang Cuma dikasih ini doang Ini tea? Sorry Tea Oh, tea Chinese tea You too? Ya, ya Yes How we order this? No, it's difficult for you Oh It's free? It needs skill To To This is easier Same? Same, same 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 Oh, belum, belum Not exactly the same Mine is red tea Yours is green tea Oh, ayam green tea Oh, ini green tea Oh, ini green tea Kita coba, kita coba Rasanya tenang Rasanya nggak Indonesia banget Oh, siomai? Oh Siomai, oke Ehm Hakau Oke Kita cobain Siomai dan Hakau Yang ini? Tidak Apa ini? Beef Beef? Tidak, tidak, tidak beef Aneh mau lagi Oh iya, iya boleh Lu biar kulit tahu Makan dimsum langsung di Hongkong I just go to the toilet Oh Oh iya, 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 iya I keep it Yes, sure Sure Siapa duluan yang nyoba nih? Karena saya sudah megang Oh, nyoba duluan ya? Yo, ay Oke, tes Kosong dulu dong, baru pakai Ini Apa sih ini ayam? Kayaknya ini babi sama udang Pantan Pasang makan kenyalnya itu kira kenyal dari Hewan apa Tapi udang Iya Udang campur Godzilla Kita coba xiaome ya Kita coba xiaome ya Ini sama ya Ini kebiasaan orang hongkong itu Emang dia tuh bumbunya gak kebanyakan Jadi jadinya Rasa dagingnya itu Keluar banget pak Terus Rasa babinya ini di cover Rasa Si udang Waduh itu Kenyalnya di udangnya juga kan? Iya Wah Mereka ada xiaome Mereka ada xiaome Beef dan xiaome Beef dan xiaome Beef dan xiaome Beef dan xiaome Beef atau xiaome Oke Oh, ini adalah Chongfen original Chongfen, ya Gue biasanya makan ini Pulang Gereja Harganya 15 ribu Gue gak tau nih Kecap asin ini adonan atau Kecap asin dari botol Si Chongfen isi udang ini Tapi beda banget teman di Indonesia Sekarang Kita coba hakaunya Gue gak tau nih hakaunya siapa Tadi gue gak nanya Wah Adonan hakao sama Somai beda banget pak Sekarang kita coba Somai pake chili oilnya Wow Anak cabenya keluar banget pak Ini hakao namanya? Yes Original dulu Pulitnya ini berapa? Pulitnya sama Mirip kayak gini Dari beras juga utamanya Kayaknya harus chili oil deh Wow Ini yang terbaik ya? Terbaiknya chili oilnya nih Ngeri Sekarang kita coba Lumpia kulit tahu Isi udang Wah Kulit tahunya pak Juara cowo Kulit tahunya itu kayak Rasa nyawanya itu kedele Kuah-kuahnya ini juga Enak banget cuy Makanan hongkong itu intinya Kayak lu bisa gak Mengeluarkan jati diri Dari bahannya itu Mau jadi tolo lu yang pake sumpit ya Disini ya Kicau lu juga gak mau Ini pake kulit apa tuh? Kulit tahu? Kedele banget ya? Yang tahu ya kalo rasa kedele gimana? Oh gak tahu rasa kedele gimana? Ya gak bisa di deskripsiin Apa ini? Apa? Yang terbaik? Yang terbaik? Ini apa? Yang terbaik? Bif Bapau Bapau Oke oke Bapau Bapau Ya Ini rempah sama daun bawang dan daun sopnya itu kuat disini Ini roti Bapau nya enak banget sih Mister Kamu tahu Yang itu? Apa itu? Rumai thai Rumai thai Rumai thai Rumai thai Rumai thai Oh ya 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 Rumai thai itu Rumai thai itu Ketan Rumai thai Rumai thai Oh ya 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 Rumai thai Rumai thai Asal-asal ambilnya gak tahu coi ini apa coi Mister, apa ini? Bif 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 Organ Bif 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 Oh kaki Kaki sapi Kaki sapi itu bagus buat organ Iya Bukan organ ini ya Bukan organ ini Organ ini Asas Lumungnya enak Asin puri Atau dimanas Umpok banget Thai Oh ini I want this Sticky rice ya, ya wah ini dia yang kita cari ini dia ini kayak masakan di Indonesia tapi kayak mereka pake daunnya daun ini, daun telasnya orang Cina kayaknya look at that, look at that ini mungkin kalo di persimple di Indonesia itu bacang taruh ujung tolong aku coba aku pake ini deh enak tapi gak cocok kenapa sama ketannya ya no cash selamat pagi selamat pagi Ciku dan halo kembali lagi dengan kita Udin dan Idin hari ini kita akan ke Disneyland sebelum ke Disneyland Udin dan Idin akan makan dulu wow wow ah 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 Terima kasih telah menonton!